Intro Salam Jumpa, Anda kembali menyaksikan berita-berita terbaru hari ini Gubernur Jambi Zumi Zola menyatakan dia menyambut baik dibukanya outlet prioritas Bank Mandiri Jambi Zola mengemukakan bahwa dibukanya outlet prioritas Bank Mandiri tersebut merupakan salah satu pertanda bahwa perekonomian provinsi Jambi terus berkembang Hal ini disampaikan Zumi Zola dalam Grand Opening Prioritas Outlet Bank Mandiri bertempat di kantor Bank Mandiri Jalan Gatos Subroto, Kota Jambi Pembukaan outlet prioritas Bank Mandiri ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Jambi dan Regional CEO Sumatera II Bank Mandiri Zola mengatakan dengan diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN atau MBEA persaingan antar negara Asia semakin ketat dan untuk itu Indonesia termasuk di dalamnya daerah-daerah harus lebih jelim dilihat celah memanfaatkan peluang yang ada Grand Opening ini salah satu jadi pertandanya karena ini priority outlet ini yang nasabah-nasabah disini itu minimal 1 miliar mereka punya akam jadilah ini jadi artinya apa kalau dilihat hadir banyak orang Jambi yang sudah punya minimal 1 miliar akamnya Zola menyatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing daerah dan memfasilitasi agar sektor ril bergerak dengan baik sebagai Gubernur selaku pemegang saham Bank Jambi dia sangat mendukung program kerjasama Bank Mandiri dengan Bank Jambi Tim Beliputan mengabarkan terus perbaharui informasi Anda bersama kami sampai jumpa